Dari PKS bagaimana Bang Mardani? Apakah juga akan sepakat untuk mendorong kajian bahwa Gubernur dipilih DPRD saja? Sebagai ekses dari rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta atau banyaknya persoalan di Pilkada Serentak? Sebetulnya gini Zvi, di 2024 ini catatannya di Pilkada 2024. Ini kan Pilkada Serentak terakhir, 2015, Pilkada 2017, 2018, 2020, jadi 2024. Di 4 Pilkada ini, partisinya bagus, bagus. Di sini ada catatan, beberapa tadi Toto sampaikan lah ada semacam pengkondisian. Nah buat saya, sampai saat ini Pilkada Langsung punya kelebihan. Di mana masyarakat bisa mengetahui langsung kapasitas, kualitas, dan beberapa kajian dari Kemendagri, Pilkada Langsung ini menghasilkan pemimpin yang memang merit sistemnya terujuk. Tetapi yang Bang Haspi tadi bilang, ada ekses, pasti ada. Pilihan manapun, pasti ada kelebihan dan manfaat dan mudaratnya. Kalau saya, sampai saat ini, Pilkada Langsung tetap yang terbaik, tetapi waktunya jangan dekat. Di beberapa kajian teman-teman yang menekuni kepemiluan, memang sesudah pilih Pilpres yang intens, kemudian tiba-tiba Pilkada, conscious mind ya, masyarakat itu, aduh, udah capek gitu loh. Baik, baik. Dan kita belum, contohnya gini, sekarang orang lagi sibuk sama Pak Prabowo, sibuk sama Menteri-Menteri, sibuk tiba-tiba ada hajatan itu kecepatan. Dua tahun sesudah itu, sekalian nanti, midterm lah kalau di Amerika. Bisa biar menghukum, kalau pemerintah bagus, maka calon pemerintah bagus. Kalau pemerintah buruk, dihukum di situ. Nah, itu kontrol kualitas yang bagus. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.